Selamat siang Tribuners, saya sekarang sedang berada di tempat produksi UMKM pembuatan roti kering, kue lebaran. Pesanan sudah sangat banyak, kita akan berbincang dulu dengan pemilik usaha ini sebelum nanti kita melihat-lihat. Itu kita mulai di bulan di sebelumnya, itu kita sudah berbincang. Mulai berbincang, sudah full sebenarnya kita berbincang, sudah nyari-nyari itu. Cuma distributor itu biasanya mereka order itu di satu bulan sebelum puasa. Mereka masuk semua, akhirnya stop yang kita bikin ini tidak tutupi karena mereka melihat kondisi yang sekarang sudah lebih sedikit longgar. Ini akhirnya mereka itu sebenarnya menaikkan belanjanya ke saya itu dua kali lipat. Cuma saya kayaknya yang tidak mampu memenuhi karena permintaan mereka itu kemepetan. Kalau untuk stok pertama itu berapa dos gitu? Kalau untuk stok pertama saya tiap macam paketan, saya kan ada beberapa paketan nih, ada kalau enggak salah ada lima enaman lah. Itu saya stok satu macam paket itu 500an semua, sudah di awal. 500 dos. 500 dos. Jadi 500 dos, jadi 3.000an lah, saya sudah siapin 3.000. Selain yang single, single itu yang buka dos, enggak paketan, kayaknya bisa bijihan, kayak gitu. Itu sudah kalau buat 1.600an itu saya siapkan. Sebelum puasa, satu bulan sebelum puasa kemarin, tapi itu enggak untuk di masker kita tetap. Nah begitu puasa masuk dari instansi, dari apa yang untuk korban, orang beli pajel-pajel sampai yang distributor itu saya tutup di awal, awal masuk puasa. Orderan berarti sudah mulai tutup sejak awal puasa? Awal puasa. Kenaikannya berapa? Berapa kali lipat? Hari biasa itu, kita itu cuma bikin produksi kue kacang. Kue kacangnya ya sampai enggak. Tiap hari itu, kalau biasanya itu 10 adonan, kayak gitu. Ini bisa 2 kalinya, 28. Itu khusus kue kacang, belum yang lain? Artinya kue kacang aja sudah 2 kali lipat ya? Belum termasuk yang lain. Itu sehari bisa produksi berapa banyak sih, Bu, Samen? Satu adonan 25 kilo. Kalau kita bikin pisang nih, 25 adonan ya tidak. 2 ton. 2 ton? 2 ton bahan? Atau sudah jadi? Sudah jadi.